Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan ILEVEL on-air untuk murid. Pertama-tama, silakan cek email Anda dan cek apakah sudah ada invitation yang diterima. Jika tidak ada di halaman utama, Anda dapat cek di halaman bagian sosial, promotion, ataupun update. Di sini, invitation emailnya sudah ada, silakan di klik. Kemudian, silakan klik enter the classroom. Anda akan langsung ter-direct ke halaman ILEVEL on-air. Setelah tampilan seperti ini muncul, silakan klik enter the classroom. Tunggu beberapa saat sampai halaman setting atau notification setting muncul di layar laptop Anda maupun layar handphone Anda. Pastikan wajah Anda terlihat pada kotak kecil di sini dan suara Anda sudah terdengar. Kemudian, Anda dapat klik start the class. Oke, setelah tampilan berubah menjadi seperti ini, tandanya Anda sudah berhasil masuk dan Anda sudah dapat berkomunikasi secara langsung dengan instruktur Anda. Halo. Kemudian, silakan tunggu sampai instruktur Anda mengalihkan Anda ke halaman coaching room. Oke, saat tampilan sudah berhasil berubah seperti ini, tandanya Anda sudah berhasil masuk ke coaching room. Ada beberapa fitur yang dapat digunakan. Yang pertama, fitur pensil. Anda dapat menulis menggunakan fitur pensil ini. Kemudian, fitur ketebalan penggunaan penulisan atau penghapus. Saat tampilan sudah berubah menjadi seperti ini, tandanya Anda sudah berhasil masuk ke coaching room. Pada coaching room, ada beberapa fitur yang dapat digunakan. Yang pertama, laser pointer. Yang kedua, fitur pensil untuk menulis. Kemudian, ada fitur pengganti warna. Ada warna biru, merah, dan hitam. Tapi, kami sarankan Anda untuk menggunakan warna hitam sebagai murid. Kemudian, di sebelah sini ada fitur pengatur ketebalan untuk penulisan maupun penghapusan. Kemudian, di sini ada fitur penghapus. Jika fitur penghapus ini dirasa terlalu lama untuk menghapus, Anda dapat menggunakan fitur reset yang akan menghapus semuanya. Kemudian, di sini juga ada fitur pembesar dan pengecil untuk zoom in dan zoom out. Sekian tutorial yang dapat saya berikan hari ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.